Penetapan anggaran Pilgub Maluku 2018 sudah sesuai aturan dan mekanisme. DPRD Maluku tidak akan lagi mengadakan paripurna kembali dalam penetapan anggaran Pilgub Maluku 2018 yang diberikan kepada penyelenggara. Ketua DPRD Maluku Edwin Huai di gedung DPRD Maluku kepada sejumlah wartawan menjelaskan, DPRD tidak akan lagi mengadakan paripurna terkait anggaran Pilgub yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan DPRD telah mengadakan paripurna sebelumnya bersamaan dengan penetapan APBD dan penetapan anggaran Pilgub tersebut diberikan dalam bentuk hibah. DPRD dalam hal ini Komisi A menurut Huai wajar saja jika meminta penjelasan penggunaan anggaran tersebut sesuai peruntukannya. Hal ini dilakukan guna mengetahui secara jelas penggunaan anggaran tersebut diperuntukkan sesuai dengan kebutuhan. Sementara disinggung soal terjadinya kenaikan anggaran untuk Pilgub yang dinilai cukup besar, Huai mengatakan persoalan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan honorer bagi para penyelenggara yang juga naik mencapai tiga kali lipat dari sebelumnya, termasuk pengawasan yang melibatkan banyak pihak sehingga jumlah anggaran mengalami kenaikan. Karena itu yang meminta hal tersebut tidak perlu lagi dipolemikan karena semua dilakukan sesuai dengan aturan dan mekanisme yang ada. Anggaran Pilgub secara besar dan besarannya itu sudah masuk dalam APBD, dalam bentuk tiba. Cuma yang DPRD ingin tahu adalah item-itemnya, pembiayaan itu seperti apa. Jadi karena itu sudah masuk dalam item pembiayaan APBD secara keseluruhan, maka tidak perlu lagi paripurna ulang. Kenaikan anggaran cukup besar, pertama memang honorernya bertambah ya terhadap penyelenggara. Yang kedua juga pengawasan melibatkan banyak pihak, saya kira kemudian anggaran honorernya sangat penting. Seperti diketahui pemerintah Provinsi Maluku bersama KPU dan Bawaslu telah menyepakati penetapan anggaran Pilkada Serentak Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku tahun 2018 senilai 275 miliar rupiah. Dana sebesar 200 miliar rupiah dialokasikan untuk KPU, sedangkan Bawaslu mendapat jatah 75 miliar rupiah. Kesepakatan ini diambil dalam rapat kerja dengan Komisi ADPRD Maluku beberapa waktu lalu.